Jenazah Perdana Menteri Pertama Singapura Lee Kuan Yew tiba di istana, kediaman resmi Presiden Singapura, Senin 23 Februari 2015. Jasad Lee tiba beberapa jam setelah meninggal di Rumah Sakit Singapura General Hospital, pukul 3 lebih 18 Senin dini hari. Lee meninggal di usia 91 tahun. Buku tanda belasungkawa disiapkan di istana untuk warga yang ingin memberikan penghormatan terakhir untuk bapak pendiri Singapura itu. Buku tanda belasungkawa disiapkan di rumah kami. Jika tidak bagi dia, kamu tidak pernah melihat Singapura di dunia tersebut. Jadi itu adalah kesempatan terbaik untuk dia kerana dia benar-benar peduli orang. Jadi saya rasa sangat sedih. Dia adalah seorang lelaki yang luar biasa dengan integrasi vision. Saya menghormati dia, apa yang dia lakukan untuk Singapura. Saya sangat sedih. Dia tidak dapat meninggal di tinggal hingga August 9 untuk melihat Singapura 50 tahun. Dia sangat menghargai untuk dia. Sekarang saya di sini untuk menulis kondolongkawa, untuk menghargai apa yang dia lakukan untuk Singapura. Lee menjadi Perdana Menteri Pertama Singapura tahun 1959 dan berkuasa selama 31 tahun. Sukses memisahkan Singapura dari Malaysia, Lee berhasil mengubah Singapura jadi negara yang makmur. Dia dipuji untuk kebijakan ekonominya, namun dikritik karena dianggap membelenggu kebebasan media masa di masa pemerintahannya. Meski sudah mundur dari panggung politik, dia masih dianggap sebagai sosok berpengaruh dalam pemerintahan Singapura. Termasuk saat pemerintahan kini dipegang putra sulungnya, Lee Xinlong. Pemerintah Singapura mengumumkan masa berkabung nasional sampai pemakaman Lee digelar Minggu 29 Maret 2015. Sebelum dimakamkan, keluarga akan menggelar acara pribadi selama dua hari. Rabu 25 Maret hingga Sabtu 28 Maret 2015, Jasad Lee akan disemayamkan di Gedung Parlemen Singapura. Selamat menikmati.